DCAN, 20 tahun seorang perempuan muda, Salgarut, yang memperjual belikan video suruh pribadinya di akun Instagram miliknya, kini ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku tertunduk saat dihadirkan di hadapan awak media dalam konferensi pers kasus tersebut di Papolres Garut pada Senin 1 Agustus hari ini. Kapolres Garut, AKBP, Wirdanto, WHD Caksona mengatakan pelaku kerap melakukan live streaming untuk mengait para pengikutnya agar tertarik membeli video asusila miliknya. Live streaming tersebut dilakukan pelaku dengan busana hampir telanjang, yang menuturkan harga yang ditawarkan pelaku kepada konsumennya senilai Rp300.000 per videonya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Algifar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, selamat sore rekan Pirda, selamat sore Tribun News di manapun Anda bereda. Beberapa hari terakhir memang ada kejadian viral di Kabupaten Garut, yaitu seorang perempuan menjual konten video asusila di Instagram pribadi miliknya. Ini konten ini kemudian banyak diperbincangkan oleh warga masyarakat Garut, kemudian setelah itu polisi menyerdiki karena memang viral begitu. Ini ternyata dilakukan oleh seorang ibu muda di Kabupaten Garut, asal warga Kecamatan Sukawening, inisialnya DCAN usia 20 tahun. Jadi DCAN ini beraktifitas di media sosial, terutama di Instagram, sudah dua bulan dan menawarkan sejumlah konten begitu. Jadi mulai live streaming, kemudian terlibat juga konten dia sebagai afiliator judio online begitu, dan juga memperjual belikan konten video asusila miliknya kepada para pengikutnya. Jadi ini modusnya itu melakukan live streaming terlebih dahulu, kemudian menawarkan kepada para pengikutnya yang menonton, jika ingin mendapatkan konten-konten pribadi saya yang bentuknya video-video asusila, video-video pornografi, begitu bisa membayar sejumlah uang. Ini harganya beragam, mulai dari 300 ribu per video. Ini setelah dicek oleh kepolisian memang ada ratusan pengikutnya yang mengirimkan atau meminta atau ingin membeli begitu konten-konten miliknya. Nah ini penghasilannya dari aktivitas ini, penghasilan pelaku dari aktivitas ini selama dua bulan ini mencapai puluhan juta rupiah, karena memang para laki-laki hidung belang begitu di luar sana membeli ini bukan hanya satu video, tapi hingga 7 sampai 10 video asusila begitu. Kemudian DCIN ini berhasil ditangkap, dan tadi pagi Kepolis Garut sudah menggelar kompetensi PR terkait karsus tersebut, dan nanti akan kami tayangkan juga keterangan dari Kepolis Garut. Baik tidak, memang ini kejadian viral ini sangat disesalkan, terutama oleh Bupati Garut. Bupati Garut juga mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf dan menghimbau kepada masyarakat Garut untuk bermedia sosial dengan bijak, menggunakan media sosial dengan bijak, dan tidak menggunakan media sosial di luar dari norma-norma begitu. Baik tidak. Baik, terima kasih Rekan Sidki Al-Gifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kepolis Garut, AKBP Wirdanto Hadidi Caksono terkait hal ini. Berikut lima tanya untuk Anda. Setelah kami melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami mendapati bahwa terdapat tiga akun Instagram, yang disitu pelaku berupaya untuk mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Ya, berawal disitu dari mulai awalnya adalah live Instagram dengan mencoba untuk melakukan setengah bukit, sehingga akhirnya menarik perhatian dari para konsumennya untuk melakukan direct message. Dari direct message itu, kemudian setelah itu pelaku menawarkan sejumlah layanan. Misalnya, kalau misalnya mau video full, telanjang, seperti itu, atau mengandung juga usul-usul pornografi, ada biaya-biaya tambahan. Untuk yang full, itu harganya Rp300.000. Rp300.000 per video. Termonitor juga melalui transaksi media sosialnya, ada juga yang menginginkan tujuh video. Jadi, kalau misalnya tujuh berarti Rp2.100.000, dia akan prasa menggunakan aplikasi yang lain. Kemudian setelah itu, setelah kami dalami... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!